Hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana kalau kalian bersama-sama dengan teman kalian membuka sebuah restoran Jepang Permasalahannya teman kamu si Joko itu punya duit, banyak duit tapi gak bisa ngapa-ngapain Dan ternyata kamu itu jago di marketing dan jago di finance Dan kamu juga punya uang tapi mungkin uang kamu gak sebanyak si Joko Dan teman kamu si Bundi itu dia jago masak tapi sayangnya dia gak punya duit Nah bagaimana pembagian saham kalian di restoran Jepang tersebut Langsung aja kita bahas hari ini BTW kenalan dulu nama gue Yusuf Arifin Kalian yang baru pertama kali main ke channel ini Di channel ini gue bicara banyak tentang saham, tentang investasi, tentang properti dan juga tentang bisnis Langsung aja kita bahas topik hari ini Let's go Intro Pertama-tama sebelum kita ngebahas tentang Berapa orang yang pantas untuk diajak bekerja sama atau partneran Yang pasti itu gak boleh berdua Kenapa? Kalau berdua itu mungkin pembagian cuma 50 dan 50 Jadi kan bisa ujung-ujungnya berantem Kalau lu gak bener, gue yang bener Yaudah itu doang Akhirnya siapa yang bener Dan jadi gak bisa votingnya Dan itu gue sangat gak saranin Makanya cerita hari ini kita ajak 3 perang utama Yaitu kalian sendiri Joko Dan temen kalian terakhir itu Budi Oke kalian bisa lihat sekarang di layar komputer gue Disini ada Joko, ada kalian dan juga ada Budi Joko ini Yaitu temen kalian yang uangnya banyak Dan dia Kali ini kita sama-sama buka restoran Jepang ramen ini Dengan modal 100 juta rupiah Dan kebetulan dia hanya sebagai investor Jadi dia gak akan bantu operasional Maupun masak Maupun ngapa-ngapain Berikutnya kalian Yaitu juga sama akan mengeluarkan modal 100 juta rupiah Dan mungkin kan juga akan kerja Gimana mungkin kalian jago marketing Bisa bikin planning bagaimana Supaya restoran ini rame Instagramnya jalan Main di TikTok dan lain-lain Dan juga mungkin kalian juga jago di finance Bisa bikin laporan laba rugi Bagaimana nanti arus kasnya Hutang-hutangnya Kalian mahir dalam bidang itu Dan kemudian Budi temen kalian Kebetulan dia tidak punya modal Dia mungkin baru lulus dari Melbourne Jago bikin ramen Tapi gak punya modal Tapi dia jago masak Dia jago masak Bisa bikin ramen Bisa bikin gyoza Dan lain-lain Nah bagaimana pembagian untuk Joko Kamu Dan juga Budi Dalam perusahaan ini Oke sekarang kita totalkan dulu ya Modal yang kita keluarkan itu berapa sih Modal yang kita keluarkan disini adalah 200 juta rupiah Dan Untuk kerjanya kita gak bisa nilai Seperti apa Tapi disini kita akan ambil contoh Ya bagi Yang Mengeluarkan modal Itu kepemilikannya Persentasinya adalah 60% Sedangkan orang yang bekerja Itu akan mendapat pemilikan sekitar 40% Dari total Perusahaan ini Nah kita sekarang intang dulu Si Joko itu keluarin modal berapa persen sih Ya Caranya gampang banget Ya 100 juta itu Dibagi dengan Modal yang dikeluarkan Itu 200 juta Jadi Si Joko ini Meluarkan modal 50% Nah bagaimana dengan kalian Kalian juga sama Yang kalian keluarkan adalah 100 juta Dibagi dengan 200 juta Uang yang kalian keluarkan Berarti kalian Punya 50 Kalian mengeluarkan dana 50% Nah bagaimana dengan Budi Budi tidak mengeluarkan duit apapun Dan Kita bisa lihat Ya Duit yang dibutuhkan adalah 200 juta Berarti Budi 0% Nah bagaimana dengan pekerjaan Nah tentu Karena si Joko ini sebagai orang investor Maka untuk Dia bekerja ini adalah Bagiannya adalah 0% Nah berikutnya Tentang Anda Anda itu mungkin Meluarkan marketing Finance Dan segala macem Ya Kita bisa ambil contoh Bobot kalian Di Kerjaan ini Adalah 50% Nah sama juga dengan Budi Yang dia mungkin juga Bikin resepnya Harus mengurus karyawan Di dapurnya Kalian Si Budi ini juga sama ya Bobotnya adalah 50% dalam Pekerjaan ini Nah lalu kita hitung Bagaimana dengan Joko Kamu Dan Budi Di total perusahaan ini Nah ini adalah Part paling pentingnya Kita totalkan Kepemilikan Joko Kamu Dan Budi Di perusahaan ini Nah pertama-tama Kita langsung hitung aja Joko ya Joko kita lihat Bobotnya dalam Pekerjaan itu 60 Dalam modal 60% Lalu karena dia Mengeluarkan uang 100 juta Maka Ya dia Mengeluarkan modal 50% Ditambah dengan Bobot Kerja Ya Dia ngapa-ngapa-ngapain Kita tinggal Kalikan aja disini Maka Total kepemilikan Joko Di perusahaan Restoran Jepang ini Itulah 30% Itu bagaimana dengan Anda Sama aja Ya Anda itu Dalam Dalam modal Kalian juga menanamkan modal 50% Ya Lalu dengan Bobot pekerjaan ya Bobot pekerjaan itu 40% Dikalingan dengan Pekerjaan kalian cukup berat juga Ya Harus Bikin plan marketing Dan finance Dan lain-lain Maka total bobot kalian Di Pemilikan perusahaan ini Adalah 50% Bagaimana dengan Budi Yang gak punya uang Lalu mau masak Sama juga Kita lihat 60% ini Dikalikan dengan 0 Kenapa? Karena si Budi Gak mengeluarkan modal sama sekali Berikutnya Nah Ini yang terpenting Karena dia bekerja Cukup capek juga Harus urus dapur Bikin resep baru Urus karyawan Supaya kualitasnya Rasanya tetap enak Ya Yaitu Nah Seperti ini Si Budi Pemilikan di perusahaan ini Total menjadi 20% Jadi kita total nih Ya Sudah 100% Jadi ini adalah cara Pembagian yang adil Walaupun Si Budi Tidak ngeluarin duit sama sekali Jadi kita gak bisa Membagikan Kepemilikan perusahaan Itu berdasarkan Hanya yang mengeluarkan uang saja Karena mungkin Ada orang Ya teman kalian Yang mungkin memang Bisa berkontribusi Tapi mungkin Tidak punya dananya DTW File ini Saya akan share Di link Di deskripsi di bawah Dan minimal Kalian cukup bayar saya Traktir saya Dengan secangkir Kopi 10 ribu Tapi kalau kalian Pengen kasih saya lebih Monggo-monggo aja Karena ini sebenarnya Seberikan template Kita bisa Ubah Ya Bisa ubah Kalian kotak-katik Dan saya akan coba Kita akan coba Bersama-sama Bagaimana sih Memang kotak-katik Misalkan Dana yang dibutuhkan Berbeda Lalu pekerjaan Yang berbeda Sampai contoh Sampai contoh Misalkan Sudah berbeda lagi Ya Sampai contoh Misalkan Kalian sudah bikin Dasaran yang lebih besar Ya Contoh Misalkan Modal yang dibutuhkan Adalah 500 juta rupiah 500 juta rupiah Ya Lalu Misalkan Si Joko Tetap Teman kalian Mungkin mengeluarkan duit Lebih banyak Yaitu 300 juta rupiah Ya Lalu kalian Mungkin punya uang Tapi gak sebajak Dengan Joko Kalian Mengeluarkan duit 150 juta rupiah Lalu Budi Juga sama Dia mengeluarkan duit Tapi duitnya juga gak banyak Yaitu Duitnya adalah 50 juta rupiah Maka Kita bisa totalkan Apakah sudah menjadi 5 juta rupiah Harusnya udah ya Total menjadi 500 juta rupiah Nah Dengan komposisi Yang sama seperti ini Si Joko masih Sebagai orang investor Lalu misalkan Kalian juga menjadi Marketing finance Lalu Budi Yang juga jadi masa Ya Komposisi kan bisa lihat Ya Disini Joko Mengeluarkan modal 60% Kamu 30% Dan Budi Mengeluarkan modal 10% Ya sama Joko ngapa-ngapain Kamu tetap bekerja Budi tetap bekerja Dan ini adalah Kepemilikan Yang Rata Ya yang adil Sebentar ya Joko Memiliki perusahaan ini 36% Kamu memiliki perusahaan ini 38% Dan Budi Mempunyai Kepemilikan Di perusahaan ini 26% Nah ini ada template Gampang banget Kalian tinggal Katak-katik Nah terakhir Saya ambil contoh Misalkan ternyata Si Joko juga kerja Ya bagaimana ya Pembagiannya Dan Kalian tinggal Katak-katik Di Excel ini Sangat mudah sekali Misalkan Joko Ternyata dia Nggak mengeluarkan uang Sebanyak itu Ya Ternyata Budi Dia juga bisa Lebih banyak lagi Dan misalkan Si Joko ini Tadi yang sebenarnya Bekerja Sebagai seorang investor Dia ngapa-ngapain Ternyata Dia mau bantu Misalkan Di bagian Operasional Ya Operasional Ya Dan disini mungkin Jadi beda Ya bagian kerjanya Mungkin tidak bisa Kalian 50% Dan Budi 50% Mungkin bagian operasional Cukup berat Mungkin ya cukup berat Kita ubah menjadi 25% Dan kalian mungkin Ya kamu mungkin Jadi Harus dibagi sedikit Kamu menjadi 35% Mungkin ya Kita bercontoh 35% Ya Lalu sisanya Adalah Masak ya Karena dia pegang resepnya Yang paling besar Itu adalah 40% Nah Jadi total ini Itu adalah Sama Yang 100% Dan Rumusnya Langsung template Joko memiliki Perusahaan ini 37% Kamu memiliki 34% Budi memiliki 29% Jadi semua Kamu tinggal kotak-katik aja Umur kamu Kerja kamu itu Quartetnya Seberapa persen Ya kan Lalu modalnya Sudah saya bantu Ya Seberapa Tinggal kotak-katik Di Excel ini Kamu Tidak akan ribut lagi Harusnya Kamu dengan Faktor kamu Kongsian itu Persentasnya seperti apa Dan sekian video kita hari ini Menurutnya video ini Bisa bermanfaat Buat kalian yang mungkin Lagi mau partneran Bersama dengan teman-teman kalian Membuka sebuah usaha Mampu sebuah restoran Dan apabila kalian suka video ini Silahkan support gue Dengan cara Menekan tombol subscribe Dan lonceng tekan Agar apabila Gue keluar video baru Langsung yang pertama Ternotifikasi Btw apabila Kalian ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Kita akan ngobrol bareng-bareng Di sana Sampai ketemu di video berikutnya Salam Juan Dan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya